Pertama, kita memang menyampaikan, melaporkan, ada permintaan dari Provinsi Diy untuk melakukan pemintaan lahan tambang di laring Merapi, di seluruh laring Merapi, sehingga hari ini kita menyampaikan hasil pemintaan yang sudah kita laksanakan, dan dari hasil pemintaan itu kita sudah sampaikan kepada beliau, ada lahan SG yang terkena penambangan, termasuk penambangan yang tidak berizin atau ilegal, kemudian kerusakan lahan pekarangan akibat penambangan itu sudah banyak dan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, perubahan lahan dari sawah menjadi lahan yang ditambang, itu juga banyak sekali dan itu juga tentunya merusak lingkungan. Dan ini sudah kita laporkan agar mendapatkan tindak lanjut. Nah, rencana nanti di tahun 2022 ke depan kita akan memetakan Sultan Brond, berapa yang terdampak rusak, berapa yang masih bagus, kaitannya dengan lingkungan di laring Merapi, kemudian juga lahan pekarangan, berapa yang terdampak rusak dan berapa yang masih bagus, sehingga nanti program untuk recovery atau program untuk restorasinya menjadi tepat sasaran. Itu yang kami sampaikan kepada. Nah, Pak Gubernur memberikan beberapa masukan. Yang pertama adalah kerusakan lahan di Merapi untuk penambangan ilegal itu memang sudah mulai melampaui batas, terutama yang di lahan pekarangan atau bukan lahan tambang. Ya, beliau tadi menyampaikan kalau memang di areal tambang ada izinnya dan itu terbatas, kemudian ada ukurannya itu memang ada diperkenalkan, tetapi yang merusak lingkungan, yang sampai di pekarangan ada yang 10 meter, 5 meter, kemudian menjadikan lubangan yang besar itu, kalau bisa itu dihentikan, kemudian tidak ada lagi penambangan-penambangan yang ilegal itu. Itu arahan beliau tadi. Pemdadiye menyambut baik apa yang dipaparkan dari BIP ini, dan beliau tadi sudah meneran lanjutin, seperti sampaikan tadi, untuk rekan modelnya nanti akan ada rencana MUU dengan BIP dengan Pemdadiye, terutama berkaitan dengan penataan lahan-lahan yang ada di sana.